Beginilah keseruan perayaan Hari Bacang di kota Pontianak, Kalimantan Barat tahun 2023. Puluhan warga Tionghoa memeriahkan peringatan Hari Bacang dengan melakukan mandi bersama di tengah sungai Kapuas. Mereka bahkan saling melempar plastik berisi air layaknya orang yang berperang di atas kapal kecil dan sampan mesin. Menurut kepercayaan, tradisi yang dikenal dengan nama mandi pehcun ini dipercaya sebagai pembawa berkah sekaligus untuk membuang sial. Uniknya lagi, prosesi ritual dilaksanakan pada siang hari mulai pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya anak-anak dan termaja saja, para orang dewasa juga antusias meramaikan perayaan. Yang berbeda di tahun ini, pada rangkaian acara turut digelar Lomba Makan Bacang tercepat di atas kapal wisata. Festival ini merupakan agenda tetap tahunan yang diselenggarakan warga Tionghoa di kota Pontianak. Di setelah kegiatan, ikut dilemparkan Bacang versi lain bernama Kicang Kedalam Sungai sebagai bentuk penghormatan pada tokoh legenda Kuyuan. Ada kegiatan budaya yang dilaksanakan makan bacang dan menyiram-nyiram di sungai Kapuas. Ini budaya yang lama yang digaungkan kembali dan mudah-mudahan budaya-budaya yang ada ini bisa menginspirasi dan memberikan hal yang bermanfaat terutama bagi interaksi selaturahni, kuyuk, warga kota Pontianak dan tentunya juga akan berdampak terhadap ekonomi. Hari Bacang diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 dalam pengenalan Imlek Masyarakat Tionghoa. Tradisi ini merupakan budaya leluhur yang sudah dilangsungkan serentak secara turun-temurun. Bacang sendiri adalah kuliner tradisional yang terbuat dari beras ketan, berisikan daging cincang dan dibungkus dengan daun bambu.